Nah sekarang Miss ini mulai record ya, simp. Ntar dulu ya, cek dulu benar tidak. Ntar ya Miss, cek dulu. Oke sudah, sudah di rekam. Oke, now today we're going to discuss about the first conditional. Miss ini pindahkan dulu ininya, bisa ya. Supaya tidak mengganggu. Oke, aku pindah ke bawah. Oke, semua ke bawah ya. Oke, now it's about the first conditional text. First conditional. First conditional itu kita sedang mengandai-andai. Oke, mengandai-andainya itu ada kemungkinan terjadi. Jadi conditional itu ada tiga sebenarnya. First, second, and third. Kesatu, kedua, ketiga. Dan ada lagi nanti zero. Kalau zero itu adalah berarti sesuatu yang pasti terjadi. Kayak misalnya, kalau pagi matahari terbit. Itu kan udah pasti ya. Kalau misalnya tidak terbit, kiamat dong. Jadi itu sesuatu yang udah pasti terjadi. Itu namanya zero conditional. Ada, nanti diajarinya mungkin di SMP ke SMA. Nah itu ada tiga conditional. Kita belajar yang pertama dulu. Kalau pertama itu tuh kemungkinannya masih ada kemungkinan terjadinya lumayan besar lah ya. Mungkin terjadi. Nanti kalau yang Aurea belajar yang conditional yang kedua, itu tuh tidak mungkin terjadi. Yang ketiga juga tidak mungkin terjadi. Makanya nanti diajarinnya sekalian nanti. Dua dan tiga. Biasanya begitu. Oke. First conditional karena dia dianggapnya itu bahwa dia itu masih ada kemungkinan terjadi. Jadi kamu perhatikan aja. Semua kalimat yang akan kita pelajari itu selalu begitu. Rumusnya, pasti kamu udah dikasih tau deh sama gurunya Aurel. Rumusnya itu if. Nah, dalam barisan if-nya itu kan itu kan nanti if terus koma ada will kan dahangnya. Nah, yang di dalam will-nya itu, itu adalah stasisnya yang dipakai adalah simple present. Simple present. Ya, simple present berarti tau dong kalau negatif berarti pake doesn't, pake down gitu ya. Itu pake itu. Nah, terus nanti terus koma kan. Terus belakangnya subjek lagi. Habis subjek itu dia pake, aku tulis aja ya, subjek. Terus pasti. Pasti. Taduh. Kenapa jadi begini? Oh, saya memencet apa ini. Taduh, 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 taduh. Nah, aduh kaget. Jadi abis subjek ini pasti will. Pasti ya. Pasti. Gak mungkin. Gak. Misalnya kadang-kadang jadi to be going tuh gak. Kadang-kadang jadi apa gak. Ini will-nya itu pasti. Will. Dan setelah will itu pasti infinitif. Infinitif adalah maksudnya kata kerja bentuknya bentuk dasar. Jadi gini. Kalau makan infinitifnya adalah eat. Maksudnya dia itu tidak boleh ditambah S. Jadi eats itu gak boleh. Eat bentuk kedua gak boleh. Eating gak boleh gak boleh. Infinitif itu bentuk dasar banget. Ya. Jadi setelah will. Jadi kalau misalnya nanti ada PG nih ceritanya. Ada gitu setelah. Misalnya gini ya. If I eat a mango misalnya ya. A mango. I will. Apa bisa. God. Sick. Nah. Ini salah. Ini gak boleh jadi God. God. Itu kan bentuk kedua. Jadi disini harus selalu bentuknya get. Selalu bentuk yang satu. Kalau misalnya subjeknya diganti nih. Misalnya saya ganti jadi she. She semua ya. Nah. Lihat. Eh. Atau saya kasih contoh aja ya. Taduh. Ini jadi I. Nah. Terus misalnya saya bikin kalimat yang kedua. Misalnya. Yang kalimat kedua. Subjeknya diganti nih. Misalnya subjeknya jadi she. She misalnya. If. She. Sama ya. Nah. Lihat. Kan setelah saya bilang. Kalau di if itu kan tensisnya simple present. Kalau simple present. Itu berarti tentang kebiasaannya. Berarti kalau subjeknya she. Ini jadi gini. Nah. If she eats a mango. Itu. Nah. Kalau dia makan mango. Dia bakal sakit. She. Will. Tetap get. Nah. Ini yang saya sebut sebagai yang infinitif. Jadi dia tuh nggak peduli. Mau ini jadi just she. Mau ini day. Mau I. Mau apa. Itu tetap bentuknya begini. Tidak boleh tambah s. Tidak boleh jadi bentuk kedua. Tidak boleh jadi bentuk ketiga. Tidak boleh tambah ing. Tidak. Gitu. Nanti ya. Nah. Kalau negatif gimana. Kalau negatif misalnya. If. I. Don't. Eh. Tidak ya. If I don't. Eat. A mango. Misalnya. Kalau saya nggak makan mangga. Ini ya. I. Nah, jadi kalau tidak, will, not itu adalah want ya. I will get sick to get sick. Nah, gitu. Kalau saya nggak makan bangga, saya nggak bakal sakit. Atau kalau misalnya yang she, berarti if. Oh, ini aku pisahin aja ya. Jadi ini negatifnya. If she. Kalau negatif jadi apa? Doesn't dong, ya kan? Karena simbol present dari she, ini kan pakenya doesn't. Kalau I, you, we, they, don't. Kalau he, she, it, doesn't. She doesn't eat a mango. She. Berarti dia nggak bakal sakit. Ini sebenarnya kalimatnya nggak selalu depan negatif, harus belakang negatif ya. Nggak selalu gini. Ini cuma Miss Winnie nyambung dengan soalan di atas. Supaya sama-sama ini ngomongin tentang kalau makan bangga sakit. Kalau makan bangga berarti nggak sakit dong. See you won't get sick. Jadi cuma gini aja. Tapi nggak berarti bahwa kalau misalnya if-nya negatif, berarti belakangnya negatif juga. Nggak. Misalnya, saya kasih contoh ya. If. If I don't. Jadi nggak pernah. Ini I didn't. Nggak pernah ya. Ini nggak pernah jadi I didn't. Nggak pernah jadi I am not. Oh, I am bisa. I am bisa. I am bisa. I am bisa. Kalau nggak ada kata kerjanya harus pakai I am. Nanti abis ini Miss Winnie kasih contoh ya. Ini masih hubungannya sama yang ada kata kerja. If I don't study. Ini beda lagi ya. Ini ngomongin study ya. If I don't study hard. Kalau saya nggak belajar keras. I will have bad mark. Boleh jadi. Jadi nggak selalu. Nggak selalu di sininya negatif, di sininya harus negatif. Nggak. Ini bisa di sini negatif, di sini bisa positif. Atau misalnya di Bali. Saya dibalik. If I sleep late. Misalnya tidurnya terlambat. Tidak terlambat ya. Saya tidak. I won't be. I won't. Saya tidak akan. I won't wake up early. Nah, bisa. Jadi bebas. Mau negatifnya di depan. Dua-duanya negatif bisa. Kayak ini ya. Dua-duanya negatif bisa. Satunya negatif belakangnya positif bisa. Depannya positif belakangnya negatif bisa. Nggak masalah. Cuman, yang Aurel mesti pegang bener-bener, bener-bener, bener-bener adalah rumus yang di atas ini. Jadi kalau yang kalimat di dalam if, itu yang berlaku adalah rumus, tenses simple present. Grammarnya ya, tensesnya simple present. Harus. Subjeknya, di belakangnya, ini subjek, ini harus will. Ininya harus infinitive. Ini masih ada kalimat belakangnya, nggak masalah. Kayak gitu. Ini rumusnya mesti diingkat. Nah, tadi Aurel bilang, Miss Winnie, bagaimana kalau if-nya nanti di belakang? It's okay, nggak apa-apa. Dibalik juga nggak apa-apa. Sama aja, cuman tinggal kayak gini aja. Kayak gini aja. Jadi misalnya, kayak gini kan harus subjek-subjek dulu dong. Misalnya subjek dulu. Subjeknya, apa? Eh, pindahkan. Subjeknya, terserah apa ya? Will, terus infinitive kan? Rumusnya gitu kan? Infinitive. Oke, gini. Terus, em, koma, if. Tunggu. Simple present berarti sudah subjeknya ya? Nggak apa-apa ya. Simple present. Simple present lagi. Jadi nggak masalah. Aurel mau if-nya di depan, mau if-nya di belakang, kamu nggak usah bingung. Asal rumusnya kamu tetap ingat. Kayak gitu ya. Jadi ini yang atas rumusnya. Ini formula yang disini. Jadi disini ya. Formulanya. Oke. Kayak gitu. Nah ini example. Contoh. Example. Contohnya kayak gitu. Cara penerapannya begitu. Oke ya. Sebentar. Aurel kirim foto lagi ya. Minta-minta satu ya. Kirim foto apa nih? Ini latihannya apa nih? Itu dari buku. Ini maksudnya mau dibahas atau contoh aja? If you retire tomorrow, if you don't. Terserah, Miss. Terserah, Miss. Oh, terserah, Miss. Oke, oke. Ya itu. Kelihatan loh dari contoh yang di bukunya Aurel. Juga kelihatan nih yang terakhir Aurel kirim. Yang keempat. Coba perhatikan di situ yang nomor empat paling bawah. Lihat ya. You'll be tired tomorrow. Itu kan positif ya. You'll. You will. Be. Be itu adalah kata kerja infinitif. Soalnya bentuk keduanya adalah was atau were kan. Jadi yang pertamanya adalah be. If you don't go to bed early. If you don't. Negatif kan. Jadi daripada yang positif, belakangnya bisa negatif. Terus yang nomor dua. Yang nomor dua itu adalah kalimat tanya. Nah, sekarang kita coba ya. Tadi kan ini negatif kan. Di layar sampai negatif ya. Sekarang coba kita bikin kalimat tanya. Nah, sekarang kita ngeliatnya dari contoh yang kita udah punya. Ini aja ya. Supaya orangnya nggak bingung. Jadi tadi yang kita pertama contoh adalah. Kalau saya makan mangga, saya akan sakit. Sekarang kita nanya. Kita nanya ya. Nanyanya mau ada dua versi nih. Jadi misalnya soalnya misalnya tulis di bawah ya. Supaya nggak bingung nih. Ini asalnya dari mana. If I eat a mango. I eat a mango. I eat a mango. Tidak berantem. I eat a mango. Get. Tuh kan penyater. Sik. Nah, kayak gitu ya. Nah, sekarang kita mau tanya nih. Mau nanya ya. Bisa dua versi. Yang pertama. Do you? Oh. Oh, nggak bisa. Kalau nanya harus cuma dari sini. Kalau nanya cuma bisa dari sini. Bentar ya. Soalnya kalau dari depan, If I jadi bingung mau ditemanin. Jadi langsung kalau nanya paling cuma bisanya gini. Will you get sick if you eat a mango? Nah, gitu. Jadi pertanyaannya hanya bisa dibikin dari si will-nya. Soalnya kalau if jadi aneh. If. Kalau apa? Oh, jadi mau if. Do I. Jadi aneh. Do you get. Nggak bisa, nggak bisa. Jadi pertanyaannya hanya bisa diambil dari si will. Di belahang ini. Will-nya taruh di depan. Will you get sick? Apakah kau akan sakit kalau kamu makan mangga? Kalau pakai she gimana? She berarti mana she mim? Jadi berarti will she get sick if she eats atau eats? Tetap eats ya. Disalin. Karena ini. Gini, gini. Aku tulis aja ya. Aku tulis aja ya. Di sini. Eh, tapi cukup nggak ya ini. Bentar, bentar, bentar. Apakah dia bisa menikah atas? Jadi dari sini sih yang tadi itu. Kan gue ikan. Nah, ya. Oke. Jadi kalau misalnya pakai yang she. If she eats a mango, she will get sick. Ya. Kalau mau nanya berarti will she get sick? Apakah dia akan sakit kalau dia, kalau dia makan, pakai es nggak? Pakai. Tetap pakai. Jadi ini esnya jangan dihilangin. Karena yang jadi di sini, di depannya bukan das. Kalau di sini das, ini hilang. Jadi istilahnya kalau misalnya suka bilang tuh, esnya jangan kebanyakan. Kasiannya kedinginan. Jadi kalau dasnya sudah keluar di sini, esnya hilang. Tapi ini bukan dasnya di depan. Das nggak keluar. Jadi dia tetap aja disalin aja. If she eats a mango. Nah, gitu. Sip ya. Oke, mengerti Aurel? Kalau sudah Miss Vini mau clear. Mengerti ya? Sekarang Miss Vini clear ini ya. Clear layar ya. Soalnya udah nggak cukup nih. Clear dulu. Nah, sekarang Miss Vini mau kasih tahu yang ada M, is, are-nya. Tapi rumusnya tetap sama ya. Tadi rumusnya jangan lupa, jangan dilupain. Jangan bingung rumusnya tetap sama. Jadi misalnya gini. If I am. Kok pakai M sih, Miss? Tenang. Tunggu ya. If I am rich. Misalnya kalau saya kaya. Boleh dong. If I am rich. I will build. I will build a castle. Kalau saya kaya, saya akan membangun sebuah istana. Nah, lihat ya. Tadi kan Miss Vini bilang, if dalam baris yang ada if-nya itu sebelum koma, ya itu. Kan pakai simbol present. Simbol present itu berarti kalau subjeknya isi it, berarti pakai S ya, contohnya. Yang tadi kan, she isi its. Sekarang, coba kalau misalnya gini. Kita ganti jadi she lagi ya. If she is rich. Nah, lu. S-nya di mana Miss Vini? Santai. Tunggu ya. She will build a castle. Nah, jangan bingung. Jangan bingung. Lihat ya. Ingat peraturan dasarnya. Kalau simbol present itu, ya, kata kerjanya tambah S kalau dia, subjeknya jadi his it ya. Sekarang kamu lihat. Di sini kata kerjanya mana? If she is rich. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada kata kerja. Kata kerja itu kan sesuatu yang bisa dilakukan. Apa? Kaya. Bagaimana dia melakukan kaya? Nggak bisa. Rich itu adalah adjective. Adjective itu kata sifat. Kata sifat itu nggak ada lawan katanya. Misalnya, kaya lawannya miskin dong. Benar nggak? Lapar, lawannya haus. Besar, lawannya kecil. Itu namanya adjective. Tapi kalau kata kerja, itu tuh nggak ada lawan katanya. Misalnya. Lawan kata itu maksudnya gini. Misalnya, bukan berarti makan lawannya minum ya. Bukan makan lawan katanya minum. Bukan. Tapi kan, kalau kata kerja itu biasanya lawannya cuma bisa dengan kata tidak. Misalnya makan, lawannya tidak makan. Tidur, lawannya tidak tidur. Kayak gitu. Itu namanya kata kerja. Nah, itu sesuatu yang bisa kita lakukan. Tapi kalau ini nggak ada nih. Rich, bagaimana cara melakukan kaya? Nggak ada. Jadi ini karena tidak ada kata kerja. To be masuk. M, is, are masuk. Jadi nggak ada if she reach. Nggak ada if she reach. Mana if she reach. Nggak ada. Jadi karena ini adalah kata sifat. Adjektif ya. To be-nya masuk. Dalam simbol present, ini juga berlaku. Simbol present itu adalah sesuatu yang, sesuatu kebiasaan yang terjadi pada saat sekarang. Pada saat sekarang. Kebiasaan sekarang. Kebiasaan sehari-hari sekarang. Bukan kebiasaan jaman dulu. Tapi jaman sekarang. Dan ini juga, mengandai-andai kan sekarang kalau dia kaya. Sekarang kaya nih. Maksudnya is kan sekarang kaya. Dia akan membangun cash. Sama. Terus bikin negatifnya gimana? Nah. Sekarang misalnya taruh di bawahnya aja ya. Biar sekalian ya. Sekarang bikin negatifnya ya sama aja. Tinggalkan negatif itu artinya tidak ya. If I am not rich. Biasa aja. Aya. Hilang lah tulisan cash. If I am not rich. Kalau saya tidak kaya. Ya saya tidak akan bangun castle dong. Saya tidak akan membangun sebuah castle. Kalau ingin pertanyaan gimana? Wil. Kenapa mis pakai you? Itu juga peraturan dasar. Kalau disini subjek yang positif pakai I. Pertanyaannya harus jadi you. Kan aneh. Jawab sendiri, nanya sendiri. Kalau saya jadi kaya, saya akan bangun istana. Nah, akankah saya yang bangun istana kalau saya jadi kaya? Jadi, kaya seperti main tebak-tebakan ya. Nanya ke orang sesuatu yang kamu sudah menyatakan. Bahwa saya kalau kaya, saya mau bangun istana. Tapi kalau nanya, sayangnya jadi kamu. Itu peraturnya gitu. If will you build a castle? Nah, a castle. If you. Nah, to be-nya dari you apa? Bukan um ya. You are. Nah. Gitu. Sekarang kita coba yang she. Kita coba yang she ya. Eh, sorry. If she is. Eh, sorry. Is. Isn. Nah, is not kan jadi isn ya. Kita singkat aja. Kita biasain. Supaya nggak ketinggalan. Sebenarnya kalau, kadang-kadang kalau dibikin is not. Not-nya suka ketinggalan. Jadi, saya yang biasain murid-murid saya tuh digabung aja. Sebisa mungkin diambung. Kecuali kalau I am not, nggak bisa. I am enek, nggak ada. Jadi, mau nggak mau. Kalau mau disingkat pun jadi I am not. Misalnya nih ya. Ini disingkat pun kesingkatnya jadi kesini. Nah, if I am not rich. Begitu. Kalau ini singkatnya jadi gini. If she isn't rich. Nah. She won't build. Pindah terus. Build a castle. Nah. Kalau nanya gimana? Will she build a castle? A castle if she is rich. Nah. Gitu. Sip ya. Nih, ingat yang di atas nih. Karena ini dua-duanya diganti. Kan nggak mungkin. Apakah kamu akan membangun kesel kalau saya jadi kaya? Kenapa yang kaya saya yang bangun istana dia? Maksudnya logika deh. Logika. Jadi terakhir untuk pengecekan. Biasanya kalau, case ya, kalau kayak gini-gini. Untuk pengecekan akhir, Aurel bisa terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Itu kan kerasa. Oh ya ampun. Ternyata aku ngaco ya bikinnya ya. Jadi bisa disesuaikan. Ini sampai di sini. Coba kita lihat tadi yang Aurel kirim ke Miss Winnie. Soalnya ada yang to be-nya juga. Makanya saya terangin ke Aurel yang to be. Yang ada to be-nya ya. Nah. Yang soal nomor empat. Itu yang nomor satu. Nah, lihat nomor empat. Nomor empat. Nomor empat. Nomor empat ya. We won't go to the beach tomorrow if. Oh enggak. It rains. Rains malah pakai itu ya. Rains malah kata kerja sih. Mana ya? Ada enggak contoh yang pakai to be? Enggak ada ya? Oh enggak ada. Enggak ada. Ini semua contoh yang di buku cetaknya Aurel. Itu basic banget. Standar banget. Belum pakai yang MISR. Belum pakai yang MISR. Dia baru sampai ke you will be tired. You will be tired. Baru sampai di be-nya taruh di will be. Kayak gini Aurel jadinya. First conditional itu adalah sampai segini penjelasannya. Ada pertanyaan saya? Enggak. Enggak ya. Coba MISR ini kasih soal. Mau enggak? Boleh. Boleh ya. MISR ini ambil soalnya. Ini MISR ini apa? Pause dulu biar waktunya enggak apa. Waktunya tidak kebuang. Nyalin dulu sebentar. Oke Sof yuk. Number one. If I will see him. Sebentar. If I will see him. I will give him a lift. I will give him a lift. Yang pertama itu salah misi yang inginnya nih yang disini. Yang mana yang depan? Itu hapus saja. Yang itu hapus saja. Apa yang dihapus? Apa yang dihapus? Ia. Ia, oke. Begitu. Begitu maksudnya? Atau yang belakang yang dihapus? Yang depan. Ini ya. Jadi seperti ini ya maksudnya ya. Betul? Iya. Oke. Mau langsung misi ini bahas atau mau dijawab dulu semua? Betul. Bahas. Bahas ya. Oke. Yang pertama ini tadi kamu udah betul. Jadi yang will itu. Jadi ini satu kamar-satu kamar ya. Kamar yang di depan adalah kamarnya if. Kamar yang di belakang anda kamarnya will. Kalau mau diganti pun gak apa-apa. Kamar misalnya willnya mau kamarnya di depan. Ifnya kamarnya di belakang. It's okay. Tapi gak boleh satu kamar. Jadi if sama will itu gak boleh satu kamar. Istilahnya dia berarti if itu anak laki-laki. Will itu mungkin anak perempuan. Gak boleh deh satu kamar mandi. Gak boleh. Kamar mandi harus pisah ya. Nah. Jadi ini udah bener kayak tadi kayak gini ya. Ini udah bener number one. Jadi ini she-nya. Kalau dalam simple present. Kalau I kan she ya. Gak boleh tambahin s ya. Tapi kalau ini jadi subjeknya misalnya diganti jadi Anton misalnya ya. Misalnya ya. Kalau disini jadi Anton. Anton kan jadi he kan. Antok misalnya. Antok misalnya. Ini jadi gini ya. Kayak gini ya. If Anton sees him. Ya. Tapi sekarang karena tadi subjeknya pakai I berarti I. Oke. Coba number two. Very good. The table will collapse if you will stand on it. Oke. Ulang-ulang-ulang. The table. The table. The table will collapse if you stand on it. Oke. Tuh. Jadi wheel-nya jangan di sana ya. Collapse if you stand on it. Nah. Ini udah betul. Tadi kamu hampir salah. Di sini kamu hampir salah. Tadi saya pakai wheel di sini ya. Gak boleh. Jadi tetap saya. Tadi Amis Mini bilang ya. Jadi ini satu kamar-satu kamar. Wheel-nya udah di depan nih. Udah dipakai sama table. Jadi si you-nya gak boleh pakai wheel lagi. Jadi wheel sama you gak boleh. Satu kamar. Oke. Number three. The police will arrest him if they catch me. And if they catch him. Ya. The police will ya. Will arrest. Yes. Ya. Ya. Oke. We'll arrest him. Okay. If. They catch. Him. Oke. Misini hapusnya yang di atas ya. Yang contoh yang di atas. If ini misini hapus aja. Karena nanti gak cukup nih. Kita hapus. Nah. Biar dia pindah ke atas. Yuk. Number four silahkan. If. Mrs. Ask. Yuk. Apa. Have a child. She will be very happy. Gitu. Bentar ya. Aku salin dulu. Kalau ada yang salah nanti bilang. She will. She will be very happy. Eh. Oh. No. Kalau gitu. Kayak gitu? Iya. Oke. Ini ada satu kesalahan kecil. Dari. Aurel. Kesalahannya di sini sih. Kan kalau subjeknya. Subjeknya he see it. Kata kerjanya. Jadi tambah S ya. Kalau if ya. Kan di dalam. Di dalam kalimat yang ada ifnya tuh. Are symbol present. Nah. Kalau ini jadi apa. Gak boleh jadi have. Jadinya. Has. Nah. Itu yang hati-hati. Yang hati-hati itu adalah. Biasanya see have. Apalagi ya. Nanti di bawah to be. Yang to be juga kamu harus hati-hati. Makanya miss ini masukin di situ. Yang belakangnya sih sudah betul. Karena ini gampang sih. Kalau will itu mau subjeknya apapun. Tetap will. Dan di belakangnya harus tetap infinitif. Itu berarti tinggal di salin. Gampang banget. Kalau infinitif. Number five. Coba. If they. Will be hungry. They eat the chocolate. If they will be hungry. If they will be hungry. Apa tadi? Apa? They eat ya? They eat the chocolate. Ya. Seperti ini? Iya. Oke. Tadi miss ini bilang apa? If dan will tidak boleh ke kamar ya bu. Nih lihat nih. If sama willnya sekamar nih. Nah. Nggak boleh. Yuh. Berarti. Apa yang mau dihapus? If-nya atau will-nya? Will-nya. Will dihapus. Udah? Udah? Begini? They will eat chocolate. Di sini. Ini day-nya? Apa? Will-nya. Jadi will. Tambah will. Gini. Iya. Oke. Sudah? Ada lagi yang mau dikoreksi? Oke. Enggak. Enggak. Oke. Lihat ya. They will eat-nya sudah betul. Berarti kan will-nya harus di kamar yang lain lagi ya. Tidak boleh sekamar sama if. Sudah betul. Tapi ada satu yang harus ingat. Nih. Lihat nih. Ini kenapa tiba-tiba ada B di sini. Nah. Dia hanya boleh muncul kalau sebelum dia adalah will. Nih. Kalau sebelum dia itu ada will. Si kata yang dalam kurungnya tinggal disalin. Jadi kalau B ya B. Kalau yang have ya have. Kalau yang it ya it. Itu tinggal disalin. Kalau dia itu letaknya di sebelah will. Tapi kalau tidak. Lihat ya. Sebelumnya kan gak ada will kan. Nah. Ini masuk ke dalam rumus yang terakhir Miss Winnie bilang. Kalau dia gak ada kata kerjanya. Berarti si ininya harus. Tubinya keluarnya harus jadi kayak gini. Jadi ya. Jadi gak boleh tiba-tiba if they be itu gak ada. Jadi si B. Nanti kamu lihat dari nomor enam deh. Nomor enam itu lebih jelas. Nih ya. Ini kayak misalnya nih. Di atasnya nomor empat. Lihat nih. Dia tetap disalin jadi B. Karena sebelumnya adalah will. Will be. Betul. Ya. Berarti ya. Tapi kalau di sini. Ini kan gak ada willnya. If they be hungry itu gak ada. Jadi B di sini harus diterjemahkannya. Apa tuh tuh B-nya yang mana? M atau is atau R. Kalau they berarti pakai R. Gerti ya. Gerti ya. Kenapa ini jadi R? Bingung gak? Iya. Gerti ya. Oke. Sekarang kita lihat nomor six. Yang nomor six. Dua-duanya B tuh. Depannya B. Belakangnya B. Nah. Ini Miss Winnie sengaja kasih nih. Supaya jadi orang ngerti banget. If she is tired, she will be get upset easily. Oke. If she is tired, oke. Kenapa dikitnya kata? Tired. She will be get upset easily. Gitu? 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 Sudah yakin? Iya. Sudah yakin ya. If she is tired, she will be get upset easily. Betul. Yeay. Yang nomor six ini betul banget. Ya. Jadi kamu Aurel lihat banget perbedaan B di depan sini dan B di belakang sini. Gerti ya. Ini sebagai sepatokan yang bisa diingat-ingat sih. Ya. Jadi lihat nih. B yang di depan itu tidak ada will-nya. Harus terjemahkannya jadi M is R. Terus yang di belakangnya diterjemahkannya sebagai will be. Ini cuma boleh disalin. Kalau ada will, sini tinggal disalin B-nya. Ya. Nah. Sekarang bagaimana kalau ke enam soal ini diubah jadi kalimat banyak. Kalau kalimat negatif kan. Kalau kalimat negatif, lisan aja ya. Lisan aja ya. Gak usah ditulis deh. Lisan aja. Kalau yang pertama, kalau yang negatif kan tinggal. If I don't see him, I won't give him a lift. Jadi kalau misalnya satu. Jadi gini. Kalau satunya dijadiin negatif, belakangnya juga harus jadi negatif. Kalau misalnya nih ya. Oh Rian, sekarang perintahnya adalah, instruksinya adalah, ubahlah kalimat ini jadi kalimat negatif. Misalnya perintah dari, nanti kalau tes atau latihan atau apa-apa. Berarti kalau jadi kalian negatif, berarti kan, jadi tidak ya. Negatif kan tidak berarti. Jadi kita terjemahin dalam bahasa Indonesia aja kalau bingung. Kalau saya melihat dia, saya akan kasih dia tumpangan. Tapi kalau kalimat, kalau saya tidak melihat dia, masa saya kasih tumpangan? Orang nggak lihat kok. Berarti saya tidak akan memberi dia tumpangan. Jadi kalau depannya jadi negatif, belakangnya jadi negatif. Tapi kalau misalnya, ada nggak di sini soalnya? Oh nggak ada ya? Kalau misalnya, di soalnya sudah ada. Saya nggak kasih negatif ya? Coba contoh satu. Contoh tujuh ya, misalnya. If the children, the children, not. Nah, ada nota di sini. Misalnya, the children, not. Be happy. They 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 stay eh go aja go to parah sih jangan ya school wah parah sih ini soalnya parah jangan diikutin ya jadi kalau anak-anak itu tidak senang mereka tidak mau ke sekolah oh my god emangnya emangnya bisa ya kalau gak senang gak sekolah oke entah misalnya dipindahin dulu ini ke gimana ini coba dibikin soalnya Aurel if the children if the children not happy they will go to school not eh not have have they 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 apa oh iya jangan-jangan-jangan school ah 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 misalnya ah misalnya ha berarti aduh enak banget ya kalau mereka kalau mereka yang gak suka mereka akan tunggu kembang okay you go to you gitu ya gitu ya betul iya oke nah ini nih yang Miss Vini bilang kalau not itu sebaiknya jangan dia dijadiin satu sama induknya istilah dijadiin satu sama mamanya jadi jangan pergi sendiri jadi gak boleh dikini not sendiri itu gak boleh ya jadi terus di siapa kan ini tidak ada kata kerjanya jadi mau di siapa don't don't happy gak boleh kalau don't itu don't eat ada kata kerjanya don't sleep don't drink don't play ini happy ini bukan kata kerja jadi gak boleh pakai don't terus pakai apa dong Miss Vini lihat disini kan ada B berarti disininya nah gitu jadi kalau B dibikin not itu tinggal to be nya tambahin not jadi gak boleh Miss Vini gak pernah menganjurkan murid untuk mengeluarkan kata not sendirian hati-hati sama sekali jangan pernah not sendirian itu pasti salah ya kecuali nanti pada saat level Aurel belajar English jadi tingkat yang udah tinggi ada pengecualian beberapa tapi kalau sekarang SD inget-inget jangan sampai not dikeluar sendirian gitu jadi istilahnya kalau anak pergi ke nyetir mobil sendirian itu gak boleh sama seperti ini nyetir mobil gak boleh dia gak boleh sendirian harus ditemenin misalnya atau dia keluar rumah sendirian anak bayi misalnya anak berdua tahun keluar rumah sendirian itu gak boleh harus ada temannya kayak gitu ya jadi not ini dianggapnya kalau di alpak kita nih biar kita gak lupa nih not itu dianggapnya anak bayi umur setahun dia gak boleh sendirian dia kemana-mana harus ditemenin sama mamanya atau mbaknya atau susternya atau kakaknya atau siapanya ya itu yang harus diinget-inget not not itu baby not is a baby not itu adalah baby jadi dia gak boleh sendirian gitu ya itu yang diinget sama Aurel terus nah ini maksudnya misalnya gini jadi kalau misalnya dari soalnya memang ada not dari sananya ya Aurel gak usah nambahin not di belakang juga gak usah ya gak usah tapi kalau perintahnya seperti ini nomor satu nomor dua tiga empat lima enam ini kan semuanya positif terus perintah dari gurunya orang ubahlah menjadi kalimat negatif nah berarti si if-nya dikaitin negatif si will-nya juga negatif ya jadi gak boleh if-nya doang terus will-nya biasa misalnya gini if I don't see him I will give him a lift itu salah tau ini salah gimana cuma terjemahin dalam bahasa Indonesia pasti aneh kan ternyata aneh yang pertama kalau saya ketemu dia saya kasih tumpangan terus begitu kalau saya gak ketemu dia saya kasih tumpangan kan aneh mau kasih tumpangan siapa orang gak ketemu sama dia kok berarti orang lain yang dikasih tumpangan ya jadi kalau kalau mau ngecek terakhirnya misalnya memang Aurel bikin nih terjemahin aja pakai bahasa Indonesia kayak misalnya tadi Aurel bikinnya if I will see him ya kan jadi pertamanya waktu salah ya terus saya terjemahin kalau saya akan melihat dia saya memberi teman kok aneh ya akannya taruh disitu kayaknya saya ada yang salah deh biasanya gitu ya biasanya begitu kita terjemahin dalam bahasa Indonesia terus kerasa deh kayaknya dia aneh deh kayaknya dia yang salah deh nah itu baru kita cek-cek oh iya ternyata will-nya bukan disitu misalnya gitu ya oke apalagi ya coba kalau dia bikin pertanyaan kalau pertanyaan nomor satu aja coba Aurel bikin pertanyaan Lisa Nenja ingin kalimatannya ya kalimatannya yang nomor berapa nomor satu aja will I give him a lift if I see him yeah secara rumus betul tapi harus yang harus Aurel ingat I kalau dibikin pertanyaan harus jadi you selalu itu tuh dari pertama kali kita belajar kalimat tanya merubah kalimat positif jadi kalimat tanya itu harusnya gurunya Allah udah kasih tau I selalu jadi you berubah you juga berubah jadi I tapi kalau you itu misalnya you are my friend ada beberapa guru yang tidak tidak merubah you jadi I tapi seharusnya I jadi you you jadi I jadi kalau bikin pertanyaan adalah will you give him a lift if you see him ngerti ya jadi kalau yang yang lain sih gak dirubah yang lain itu gak dirubah yang berubah itu hanya I jadi you you jadi I yang lainnya kalau she tetap she he tetap she day tetap day satu lagi yang berubah itu we we itu biasanya kadang jadi dirubah jadi you kadang tetap jadi we tergantung buruk tapi kalau yang pasti I jadi you you jadi I I jadi you you jadi I kayak gitu ya dirubah oke saya mau menerangin satu lagi nanti lo tadi ingat oh ini diapus ya saya mau kasih satu soal lagi jadi nomor tujuh sekarang nomor delapan nomor delapan teks oke nomor delapan tadi kita terakhir nomor tujuh ya bagaimana kalau soalnya gini if I length you when Nih, nah, kalau ada kata tanyanya di situ, ada when, ada what, ada, nanti bisa, ini kata tanya bisa macam-macam ya. Ini bisa when, bisa what, bisa where, tapi nanti cara penerapannya akan sama seperti nomor 8 ini. Coba, Lalu coba kerjakan. Kalau saya meminjamkan kamu uang 1 juta, kapan kamu bayar saya, mengembalikannya pada saya? Kalau saya... Lend you 1 juta, when you will pay me. Oke, shh. When, eh, when you will pay me. Begini? Tuh, coba di cek. Tuh, coba di cek. Tuh, coba di cek. Okay? Okay. Okay. If I lend you 1 juta, when you will repay me. Yang bagian depan sudah betul. Nah, yang ini terbalik. Jadi, seperti tadi kita bikin pertanyaan, berarti kalau pertanyaan si will-nya pindah ke depan. Nah, karena kita bikin pertanyaan hanya bisa utak-atik di will-nya, berarti when will you repay me. Nah, gitu. Ya. Jadi, tetap harus ada satu... Karena tadi kan kalau bikin pertanyaan itu yang kita bisa pindah ke depan, itu ada will, kan? Nah, berarti sama kayak gini. Ini kan ada kata tanya. Jadi, kalau misalnya ininya nggak ada, kata tanyaannya nggak ada, berarti sama will-nya di depan. Atau misalnya gini, ininya pindah ke depan. Si when will you repay me ini pindah ke depan. Sama aja, jadi kayak gini, kan? Kalau misalnya Aurel bikin kata tanya, setelah kata tanya harus auxiliaris, kan? Nah, sama. When do you get up? Do you get... When do you... Bukan, when you do get up, kan? Bukan, kan? Nah, jadi itu sama aja. When will you repay me? Oke. Ini yang terakhir kayaknya yang ada hubungannya dengan si first conditional. Itu ya. Untuk SD ya, untuk SD. Kalau yang untuk SMP nanti misalnya nggak terangnya sekarang. Beda lagi. Sip. Ada pertanyaan? Nggak.